Jumlah nanas ada 10 ribu nanas. Kami mengerjakan dalam 5 hari. Untuk ke depannya kami bisa untuk melanjutkan nanasnya, berapa hasilnya kami lanjutkan lagi. Menanam nanas, menanam pohon, dan membersihkan lahan-lahan ini. Harapan kami ingin menanam seperti nanas ini berhasil dan berbuah banyak. Saya senang menanam nanas ini karena saya berpikir nanti akan mendapat hasil yang banyak. Ada dua alternatif yang sudah kita bicarakan bersama dengan kelompok tani dan masyarakat di sini. Yang pertama apakah memilih dengan penggunaan alat berat seperti yang lazim dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar atau dengan sistem tebas. Karena penggunaan alat berat selama ini itu menimbulkan kerusakan pada tanah gambut. Gambut yang sudah dikupas dengan menggunakan alat berat, biomasanya akan disi bawa keluar dari bidang area tanaman, sehingga pertumbuhan tanaman di lahan yang bersangkutan nantinya akan kekurangan bahan organik. Oleh karena itu, kita menggunakan cara yang lebih ramah, yaitu dengan cara manual ditebas pakai parang. Banyak yang bekerja melakukan riset tanpa melakukannya, tanpa melakukannya, tanpa melakukannya. Jadi, saya pikir itu bagus. Kalau riset berkombin dengan kemampuan dengan kemampuan. Jadi, jangan kemampuan untuk kemampuan 2 tahun untuk mengambil data, tapi kamu terlambat kemampuan dengan kemampuan. Itu satu perkara. Dan yang lain adalah kemampuan. Jadi, kamu melakukan banyak perkara di dunia, seperti kanal-blocking, seperti pelantian, banyak perkara di dunia. Tapi kamu tidak mengubah kemampuan dengan kemampuan untuk menjadi penelitian, maksudnya untuk belajar dari perkara yang kamu mengembangkan. Karena untuk mengembangkan, kita perlu memperbaiki kemampuan dengan kemampuan dengan kemampuan dengan kemampuan. Sehingga untuk mengembangkan kemampuan dan teknologi dari kemampuan. Jadi, bagaimana untuk mengembangkan kemampuan dengan kemampuan dengan kemampuan dan kemampuan? Dan jawaban adalah kemampuan dengan kemampuan dengan kemampuan dengan kemampuan dengan kemampuan. Ini adalah salah satu dari sekitar 50 program yang kita mempunyai di Indonesia. Dan ini adalah sesuatu yang unik untuk kita bekerja dengan projek seperti ini, di mana kami mengembangkan program kemampuan dengan kemampuan dengan kemampuan dengan kemampuan. Dan kami berharap bahawa komunitas di area Dompas dapat menerima daripada kemampuan dengan kemampuan dengan kemampuan dengan kemampuan dengan kemampuan dengan kemampuan dengan kemampuan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!